Assalamualaikum Sobat Rodi terima kasih sudah klik video ini bertemu lagi bersama saya di channel Aroma Raju Rodi di video kali ini saya akan membuat granny square seperti ini sangat mudah dan cocok untuk pemula pertama-tama kita siapkan bahannya terlebih dahulu disini saya menggunakan denang poliindo D27 lalu hooknya saya gunakan nomor 4 dan korek api disimak terus videonya sampai selesai dan selamat mencoba kita buat dulu magic ring lalu kita buat 3 rantai setelah itu kita buat 1 double crochet 1 rantai lalu kita buat lagi 2 double crochet yang digabungkan 1 rantai lagi dan 2 double crochet yang digabungkan 1 rantai lagi dan 2 double crochet yang digabungkan ini saya baru buat 4 kali atau 4 pola dan kita akan ulangi polanya sampai 8 kali setelah kita buat 8 pola seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti ini lalu kita tarik sisa benangnya setelah itu kita akan sambungkan menggunakan slip stitch lalu kita buat 1 rantai dan putus setelah itu kita ambil benang lain kita tusuk di lubang yang besar ini yang 1 rantai tadi kita buat 3 rantai lalu kita buat 4 double crochet dalam 1 lubang ini terhitung 5 double crochet dengan 3 rantai yang di awal lalu kita tusuk dari rantai yang pertama kita ambil benangnya lalu kita tarik kita buat 3 rantai dan kita buat lagi 5 double crochet di lubang yang besar ini kita buat 5 double crochet dalam 1 lubang setelah itu kita tusuk dari double crochet yang pertama kita ambil benangnya lalu kita tarik kita buat lagi 3 rantai lalu kita akan ulangi polanya sampai 1 keliling selamat menikmati selamat menikmati setelah sampai di ujung kita buat 2 rantai saja lalu kita sambungkan menggunakan slip stitch di rantai yang pertama satu rantai lalu putus setelah itu kita ambil lagi benang warna hijau lalu kita buat tiga rantai dan kita buat dua double croce dan kita akan gabungkan tiga rantai lagi dan kita akan buat lagi tiga double croce yang digabungkan masih di lubang yang sama lalu kita buat lagi tiga rantai kita akan buat single croce di lubang yang besar sebelahnya tiga rantai lagi satu single croce lagi di lubang yang sama tiga rantai lagi kita akan buat lagi tiga double croce yang digabungkan tiga rantai lagi tiga double croce yang digabungkan masih di lubang yang sama jadi dalam satu lubang isinya ada tiga double croce yang digabungkan tiga rantai tiga double croce lagi yang digabungkan tiga rantai lagi kita akan buat single croce di lubang yang besar sebelahnya tiga rantai lagi satu single croce lagi di lubang yang sama lalu kita akan ulangi polanya sampai satu satu keliling setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu putus setelah itu kita ambil benang yang lain kita buat tiga rantai lalu kita buat double croce masih di lubang yang sama di lubang sebelahnya kita buat 3 double croce dalam satu lubang di lubang sebelahnya lagi kita buat lagi tiga double croce dalam satu lubang setelah itu di lubang sebelahnya yang ini kita buat di lubang sebelahnya yang ini kita kita akan buat 3 double croce dalam satu lubang setelah itu kita akan isi dengan 3 double croce dalam satu lubang 3 rantai 3 rantai 3 double croce lagi masih di lubang yang sama setelah itu kita akan isi dengan 3 double croce dalam satu lubang sampai di ujung selanjutnya setelah itu kita akan isi dengan 3 double croce dalam satu lubang sampai di ujung selanjutnya setelah itu kita akan isi dengan 3 double croce dalam satu lubang setelah itu kita akan isi dengan 3 double croce dalam satu lubang setelah itu kita akan 2 double croce dalam satu lubang kita akan tambah lagi dengan 1 double croce lalu kita sambungkan menggunakan slip stitch kita slip stitch lagi di lubang sebelahnya lalu kita buat 3 rantai dan kita akan buat 3 double croce dalam satu lubang terhitung dengan 3 rantai yang terhitung dengan 3 rantai yang di awal lalu di lubang besar sebelahnya kita buat lagi 3 double croce dalam satu lubang dan kita akan ulangi polanya sampai di bagian sudut setelah sampai di bagian sudut kita akan isi dengan 3 3 double croce dalam satu lubang 3 rantai 3 double croce lagi masih di lubang yang sama kita ulangi polanya sampai satu geli setelah sampai di ujung kita sambungkan menggunakan slip stitch satu rantai lalu putus selesai seperti ini bagian video tutorial dari saya terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa di klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya bila video ini dirasa bermanfaat bisa share ke berbagai media sosial yang sahabat auditing semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh